Sekarang pertanyaan saya kepada pemain Kemarin tuh saya sempat baca statement dari beberapa pemain persebayang Andaikan permainan kemarin kami tidak memenangkan mungkin ini tidak akan terjadi Karena duka malam buka seluruh dunia bahkan Menurut kakak-kakak Apa sih arti 2x45 menit untuk derby yang panas? Bangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Atas indangan Boboto dari kami untuk kemala Dengan kejadian kemarin yang apa kita rasakan juga sebagai pemain mungkin Jangankan persebayang yang bermain lawan area masa itu Kita saat latihan bu setelah melihat kejadian itu Kita rasanya udah tidak bisa ingin bermain bola lagi Sampai kesitu berpikir kita Kenapa kita bermain bola sampai ada kejadian seperti ini Karena kita pemain sapuk bola adalah untuk menghibur para sporter saat datang ke stadion Itu sih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya pertama-tama saya berbelah sempawa Dengan kejadian di Tanjuruhan Karena saya sebagai pemain sangat merasakan Apalagi setelah kejadian itu Saya bangun tidur Saya melihat berita Dan saya langsung melihat handphone Saya langsung menghubungi Beberapa teman saya di Arema Dan saya sangat sedih mendengar teman-teman di sana Ceritanya sangat trauma Di ruang ganti mereka pulang sampai jam 4 subuh Sampai melihat korban-korban di ruang ganti Dan itu yang saya rasakan Walaupun saya enggak bermain Tapi gimana rasanya itu Melihat yang tadi Ya kita sebagai pemain Yang tadi Mas Tonci bilang Kita hanya untuk menghibur Kita untuk persatukan Tapi ya di ujung-ujungnya seperti itu Kita sebagai pemain itu Apa artinya itu Permain bola itu rivalitas 90 menit itu Sampai pemain-pemain Arema Sampai sekarang pun saya komunikasi Sampai trauma Sampai Enggak bisa tidur Sampai bilang Kalau bisa Mereka merasa disalahkan Kenapa saya kalah Kenapa saya kalah Kalau kita menang hari itu Enggak mungkin kejadian seperti itu Tapi Bukan itu saatnya sekarang itu Saling menyalahkan pemain supporter siapapun Ini hari ini Mudah-mudahan dari titik awal Untuk tadi kata bilang Buat hari cukup Korban-korban itu Pahlawan buat supporter kita Semoga kedepannya Ripa-lipa Tetap di jalan 90 menit Tapi kita di stadion Bisa bareng-bareng Monton semua supporter bisa hadir Dan kita Setelah bertanding Kita tetap Menikmati hiburan sepak bola Dan bersatu untuk sepak bola Indonesia Sekian dari saya Kemudahan pertemanan ini Bisa lebih baik lagi Masa hukum Warahmatullahi Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like